Intro Kali ini aku berada di Pacitan, sebuah daerah yang mendapat julukan Kota Seribu Satu Goa. Setelah sehari sebelumnya, aku naik bus Mardika dari Cikarang menuju ke Pacitan ini dan finish di Pacitan sekitar jam 8 malam. Keesokan harinya aku udah ada jadwal nih naik bus balik ke arah Jakarta. Nah mumpung jadwal keberangkatan bisnya itu sore, mulai pagi aku udah jalan-jalan di sekitaran Pacitan ini termasuk main-main dulu ke terminal untuk nonton angkatan pagi bus dari terminal Pacitan ini. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Kota Seribu Satu Goa, yaitu Pacitan. Aku sekarang berada di terminalnya nih, terminal Pacitan yang didominasi oleh warna-warna merah. Ya bener, ini di belakangku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bus Agramas yang pagi ini jalan menuju ke arah Jakarta teman-teman. Emang Agramas kali ini untuk di area Pacitan masih mendominasi ya Pacitan sama Wonogiri. Dan pada hari ini aku juga akan naik bus Agramas dari Pacitan menuju ke arah Jakarta. Tapi nggak pagi ini, tapi masih sore jam 4 nanti. Aku naik bus terbarunya, yang mana dia merupakan bus dengan konsep antara kelas super eksekutif, big top dengan kelas slipper yang dinamakan bus suits kombi. Ini sekarang baru datang, dia startnya tuh dari Ciawi menuju ke Pacitan, baru datang pagi. Ini masih dicuci, nggak tahu gimana nih, aku sekarang mau masih jalan-jalan sambil lihat bus apa aja yang masuk di terminal Pacitan. Dengan lokasi Pacitan yang cukup jauh dari ibu kota provinsi, serta bukan jalur lintasan utama di Polo Jawa, otomatis hanya modal transportasi bus lah yang menjadi andalan warga Pacitan untuk bepergian menuju ke luar kota. Terminal bus Pacitan ini merupakan terminal tipe A yang setiap harinya melayani pemberangkatan bus antar kota dalam provinsi, seperti ke kota-kota tetangga kayak Trenggalek, Ponorogo, Surabaya, serta lain-lain. Dan juga ada layanan bus akap atau antar kota antar provinsi menuju ke Solo hingga ke ibu kota Jakarta. Tapi, ada tapi-nya nih, kalau dilihat-lihat dan dibandingkan dengan kota sekitarnya, Pacitan memiliki pilihan perusahaan utobus menuju ke daerah Jabodetabek yang relatif sedikit. Hal ini tentu ada alasannya teman-teman. Kalau kita lihat dari peta, lokasi Pacitan memang kurang diuntungkan untuk seki bisnis transportasi bus, karena lokasinya yang cukup jauh dari lintasan ramai maupun akses tol transjawa, seperti kayak kota Madiun, Solo, dan sekitarnya. Serta, akses keluar masuk Pacitan pun harus melalui jalanan yang panjang dan berliku, teman-teman. Tak sedikit perusahaan utobus yang tumbang dalam melayani rute berat ini. Ada pun, setiap harinya tidak lebih dari satu atau dua keberangkatan bus saja. Namun, lain halnya dengan penguasa jalur ini, yaitu perusahaan utobus Agramas. Setiap hari ada sekitar 10 kali keberangkatan bus menuju ke Jabodetabek, baik keberangkatan pagi hari jam 9 maupun sore hari jam 4. Terima kasih telah menonton. Pak Citan bareng. Di Tokomu rupak buka di Tokomu ini. Toko GMS. Di sini baru saja datang bis Sari Mulyo dari Ponorogo, Pacitan, Ponorogo PP ini, teman-teman. Tak pikir dia tuh rutenya cuma Blitar Ponorogo ya, ternyata juga ada yang Ponorogo Pacitan ini. Masih penggunaan bis kecil, biasanya ada tulisan Scania gitu. Aku pernah naik, aku tanya kenapa kok ada tulisan Scania, karena katanya owner-nya itu senang sama Scania, teman-teman. Kali ini ganti Hino. Biasanya ada tulisan Scania, gede gitu. Ini langsung Solo? Anu ya, kerawat ya? Ini adalah Aneka Jaya dengan rute Pacitan Solo. Jumlah, budalik kalau Solo? Aku nggak apa, oke ini ada jam 9. Jam 9 ya? Kinis-kinis. Surabaya ini. Emang bener-bener dikuasai sama Agramas nih, teman-teman. Sana 5 tambah 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 Agramas yang terparkir, dan yang udah berangkat tadi udah ada berapa gitu. Hari ini akan naik bis ini, Agramas Hino RM280 yang switch kombi ini. Dia lagi dicuci, barusan dateng sekitar jam 7 pagi tadi, bareng sama Budiman rute Bandung-Pacitan ini. Kalau ini rutanya juga bagus nih, teman-teman. Dia lewat Jogja-Gening gitu ini. Dan kalau yang ini tuh sopirnya engkel loh, sopirnya cuma satu. Sejauh Bandung-Pacitan, lewat jalur-jalur selatan, sopirnya ini cuma satu gokil ini. Dan aku akan naik yang ini nih. Nah, masih dicuci sih, masih kotor. Nanti kalau udah kelar, baru kita review kalau udah kelar. Di sini juga ada Besedia Mulia dengan rute Jakarta-Pacitan. 91 Lestari. Ini sedia mulia ini startin di. Kereo. Ciledug. Ciledug Pacitan. Oh, sama. Depan-belakang Pacitan Ciledug tuh. Deretan agen-agen di terminal Pacitan. Mulai dari yang mau ke arah Sumatera. Ini ada Rema Abadi. Sedia mulia. Nomornya bisa temen-temen katet ya di sini ya. Aneka Jaya Sumatera. Ini sampai ke Dumai. Ini bis Hinu AK-8 unitnya nih. Yang ke arah Dumai. Hinu AK-8 terjauh ini temen-temen. Disampai nggak ada. Berangkatnya nggak tiap hari. Berangkatnya nggak tiap hari. Oh. Senen. Oke. Seminggu dua kali yong. Ini Handoyo tiap hari. Handoyo ini Budiman. Budiman tujuan ke Cimahi. Caringin sampai Sukabumi. Tunggal dahi ini sih melaku lah. Mungkin. Nggak melaku, Zan. Nah ini agramas. Langsung dua ini lossnya nih. Saking banyaknya bis. Murni Jaya Pacitan. Siapa ada emang? Sumbaputra ke arah Sumatera. Yang dulu jalan Jakarta Wanogiri. Sekarang Pacitan Sumatera. STJ ini sementara masih off. Tunggal Dara juga off ya? Tanjung Pinang Batam. Tanjung Pinang Batam? Tolut dulu sebenarnya. Oh. Berarti dioper numpah kapal? Nah. Tadi kira-kira keputikan langsung. Nggak harus keputikan kapal. Oh numpah kapal klut gue. Oh oke. Tiket kapal laut. Gajah mungkur. Nomor ini. Maherdika yang kemarin aku naiki. Ini. Wah rianto masih ada nggak sih? Nggak masuk ya? GMS. Enak lah si GMS? GMS. Satel tapi. Oh oke. Saat ini jam menunjukkan pukul 11 siang. Pikirku bisa lah jalan-jalan mengunjungi dua wisata lagi. Sebelum jam keberangkatan bus sekitar jam 4 sore. Ini tuh rencananya kan mau ke pantai kasat. Kalau bisa dibilang tuh Raja Ampatnya Pacitan. Cuma dengan jalan kayak gini dan terlalu lama ngobrol-ngobrol di terminal. Kalau dipikir-pikir kayaknya nggak keburu deh. Sekarang udah jam 12-an. Belum balik lagi ke tempat yang minjemin motor ini. Terus persiapan mau berangkat ke Jakarta. Malah kayaknya nanti malah nggak jenak di sana temen-temen. Padahal di sana tuh ada juga sungai yang itu instagramable banget lah. Ya next time lah aku harus ke Pacitan dan menyelakan waktu. Satu hari penuh untuk di sini untuk eksplor Pacitan temen-temen. Tidak ada apa yang mau? Tidak ada apa yang mau? Rokok bocor halus? Tidak ada apa yang mau. Guling. Wah. Ngetes kesabaran. Ngetes kesabaran. Tenan. Ngombe seik, ngombe seik. Pemikir nonton ini masih pas bulan posok. Iya. Iya. Kita tayangnya awan-awan. Damai ya? Gila pas bulan poset lon. Ese kering ngeten lho. Walau Pacitan ini mendapat julukan Kota Seribu Satu Goa. Tapi wisata pantainya juga tak kalah coy. Tercatat ada kurang lebih sekitar 80 pantai yang ada di pesisir Pacitan ini. Dengan pantai yang terkenal mulai dari pantai Telengria yang deket sama kota. Lalu ada pantai Kelayar, pantai Watu Karung, dan pantai Kasap yang dijuluki sebagai Raja Ampatnya Pacitan. Selain itu juga ada wisata yang cukup hits yaitu Susur Sungai. Terdapat Sungai Maron yang dijuluki Amazon-nya Pulau Jawa. Nah teman-teman ini sekarang aku udah ada di terminal Pacitan lagi sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore adalah jam keberangkatan sore PO Agramas. Dan kayaknya yang sore ini yang berangkat cuma Agramas aja ya. Hari ini jalan 4 kalo di sore hari. Kalo pas siang atau pagi hari itu dia jalan 6. Baik total hari ini dia jalan 10 unit dari Pacitan sini teman-teman. Ini sekarang keberangkatan jam 4. Dan disini udah ada BM 095. Ini adalah bus Agramas rute Pacitan Pasar Kemis. Yang dulu tuh sempet jalan reguler sekarang angkatan pagi dari barat. Dan angkatan sore dari sini. Berarti perpalnya disini ya. Perpalnya disini teman-teman. Nah ini Scania K360. Scania pertamanya PO Agramas. Nah sekarang kita lanjut kesini. Ini ada BM 70 RK SHD tujuannya ke Ciledug. Disini ada RK8 Agramas BM 116. Dengan tujuan ke Cilengsi. Hari ini aku akan naik bus terbarunya PO Agramas. Yang apa ya. Sekarang menjadi salah satu kasta tertingginya selain double decker. Yaitu Agramas Switch Kombi. Yang dijalankan di rute Pacitan menuju ke Ciawi teman-teman. Nah armadanya seperti ini. Dia menggunakan bodi dari legasi SR3 Switch Kombi. Generasi legasi terbaru. Yang diluncurkan pada Gias tahun 2022 kemarin. Dan bus ini. Ini masih berumur kurang lebih sekitar 1 bulan. Sejak dia keluar dari karoseri Laksana teman-teman. Ini sekarang tanggal 21 Maret. Eh belum ada 1 bulan berarti ya. Ini adalah video pas tayangnya pas bulan puasa. Jadi aku tayangin. Jadi pas jamnya ya. Sekarang jam 4. Jamnya tak tayangin. Nah ini dia teman-teman. Yuk kita mendekat. Dia ini pakai sasis Hino RM280. Sasis terbarunya dari Hino. Udah standar Euro 4. Jadi dulu itu Hino ketika pemerintah mengadakan. Atau haruskan semua ATPM merek sasis. Untuk membuat standar emisi di atas Euro 3. Minimal Euro 4. Hino lah yang pertama kali teman-teman dengan meluncurkan Euro 4 nya. Ini yang kasat tertingginya. Hino RM280. Dan mesinnya lebih halus. Dengerin nih. Lebih halus kan dibandingkan dengan Hino RK atau Hino RN. Emang kokil nih. Lebih halus. Yang spesial dari bus ini. Yaitu bus ini adalah kombinasi dari dua kelas. Tapi ada yang berbeda nih. Biasanya kalau switch kombi-switch kombi milik PO lain. Slipper sama kelas eksekutif. Tapi ini beda teman-teman. Ini adalah slipper yang dipadukan dengan kelas super eksekutif atau big top. Jadi penumpang dalam satu bus ini mungkin akan merasakan kenyamanan yang sama. Kenapa aku bilang kenyamanan yang sama? Soalnya aku pernah ngintip harganya. Itu sama teman-teman. Baik kelas depan yang seat 21 big top ataupun yang slipper. Nah bentuknya kayak apa. Abis ini kita akan masuk ke dalam bus Agramas. Ini emang khas banget ya. Agramas warnanya merah gini. Untuk sore hari maupun pagi hari. Itu terminal ini emang dikuasai oleh Agramas. Gokil ya bang. Angkatan pagi, angkatan sore, dan sore pun juga semuanya Agramas teman-teman. Kumpung penumpangnya belum pada naik. Aku akan menunjukkan ke teman-teman detail dari fasilitas PO Agramas. Yang bus terbaru switch kombi yang dijalankan di rute Pacitan menuju ke Ciawi. Nah di depan ini, ini adalah kelas big top atau super eksekutif. Dengan konfigurasi tempat duduk 2, 1 kayak gini. Total ada 3x3 berarti 9. 9 tempat duduk dengan kursi super gede gini teman-teman. Nah teman-teman, ini dia kursi yang akan aku naiki juga. Jadi aku memilih kursi di kelas super eksekutif. Dengan harga Rp380.000 dari Pacitan menuju ke tujuan akhir sampai ke Ciawi. Coba aku duduk ya. Kita dikasih fasilitas berupa bantal. Ini bantalnya empuk banget teman-teman. Asli. Terus di sini juga ada bed cover gunakan sebagai selimut. Karena perjalanan ini cukup panjang. Menempuh waktu kurang lebih sekitar 13 jam dari Pacitan menuju ke Jakarta. Ini kalau kedinginan ini bisa digunakan teman-teman. Kursinya ini loh. Luas banget asli. Kita misalkan rebahin ya. Nah kayak gini. Ini udah kayak slipper gini teman-teman. Terus di sini juga ada fasilitas meja makan. Misalkan teman-teman pengen makan atau menikmati hidangan snacknya POA Gramas. Di sini bisa kayak gini. Selain reclining ini juga tersedia leg rest yang bisa di adjust gini teman-teman. Diturunin. Kalau pengen menyanggak kaki tinggal di naikin gini. Nah kayak gini. Cuman kayaknya ini minusnya satu ya. Ini kaki kita yang bawah ini gantung ya. Gantung gak telan? Gantung. Gantung kan? Gantung kan? Kalau dikasih double leg rest tapi juga yang kena di sini ya. Jaga pintu sama. Kena pintu. Kasihan. Gak enak malahan. Di sini juga ada colokan USB sama colokan listrik teman-teman. Buat nge-charge gadget teman-teman. Tapi gak boleh buat nge-charge laptop ya. Cuman HP doang. Oke. Oh iya di sini tuh agar emas beda ya. Dia tuh custom dari rimba kencana ini. Ini ada kain kayak tenun ulos gitu loh. Di sini. Terus. Apa lagi ya? Udah dah. Kita sekarang ke belakang. Nah di belakang ini. Ini ada toilet nih teman-teman. Toiletnya ini bisa digunakan ketika bus sedang berjalan. Dan ini gak boleh buat buang air besar. Hanya untuk buang air kecil aja. Wah pasti. Berangkat. Jam 16.09 diberangkatkan dari terminal Pak Citan. Hari ini yang sore jalan 4. Oke ini longgar. Dan ini adalah sleepernya di sini. Nah sleepernya PO Agramas. Dulu Agramas juga pernah membuat sleeper untuk pertama kali di armada double decker Jogja Bogor. Itu yang di bagian bawah cuman ada dua aja. Sekarang bikin sleeper jumlahnya berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sepuluh, dua, tiga, empat, lima. Berarti lima belas sleeper teman-teman. Dan harganya pun sama. Rp380.000. Kalau di Jawa Timur Rp380.000. Kalau di Jawa Tengah Rp350.000. Jadi selisih Rp30.000 untuk rute Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kenapa kok harganya sama? Karena ini sleepernya beda. Sleepernya ini nggak terlalu lebar. Ini sleeper 21, sleeper family. Jadi ini mengakomodir buat teman-teman yang pengen naik bis bersama keluarga, pasangan, atau family gitu kan. Misalkan bawa anak gitu. Bisa milih double ini. Kalau bepergiannya genap. Jangan kalau sendirian atau ganjel teman-teman bisa milih seat yang single di sini teman-teman. Di sini juga dilengkapi fasilitas bantal, selimut, charger. Selain itu juga ada fasilitas audio video on demand. Nah, kenapa kok aku bela-belein sampai ke Pacitan? Karena rute menuju ke luar Pacitan itu view-nya cakep banget teman-teman. Ini mau aku review dulu. Bentar lagi aku akan maju ke depan untuk lihat view-nya, oke? Aku menemukan sesuatu yang baru ini teman-teman. Desain atau rancangan dari switch kombinya Laksana untuk Aggramas ini. Jadi yang bawah ini adalah ruang untuk tidur crew. Atau bisa dibilang kandang macan. Dan untuk slipper yang atas teman-teman bisa naik melalui ini. Lalu pegangan tangannya di sini. Dan ada ini teman-teman. Ada lantai tambahan gini. Jadi naiknya lumayan effort sih. Agak sempit sih menurutku. Untuk mencapai double slipper yang sini sama yang sini teman-teman. Dari segi ruangan ini pas banget sih teman-teman. Enak nih. Ini ruang kaki menurutku. Longgar ya? Kamu pilih slipper apa pilih ini? Pilih ini ya. Kenapa? Sumpit. Oh iya slipper sempit ya. Soalnya apa pilih? 100 up ya? 100. Slipper sempit mas. Slipper enak ini ya. Pandangan juga lebih luas. Apalagi abis ini kita akan melewatin jalur berliku di lepas pacitan menuju ke arah Wonogiri. Kabupaten eh kecamatan Wonogiri apa paling deket? Giriwoyo. Giriwoyo. Ini peringkuku saya. Giriwoyo. 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 Nah ini teman-teman mulai lewat jalur pegunungan. Ini udah keliatan pantai dari sini. Loh. Ini mumpung yang berangkat dari pacitan, penumpangnya cuma dua. Nanti akan keisi di lintasan. Dan ini terakhir penjemputannya kalau aku lihat di website, bukan website sih, akun Instagramnya Agramas, dia tuh di terminal tingkir Saratiga, ini jam Pira ya? Kalo jam 10 kan? 10 ya, ini sekarang masih jam setengah lima teman-teman Jadi penjemputannya juga panjang ini, karena emang rutanya bisnisnya rute panjang sih Wah, tidak kelihatan lautnya tuh dari sini Ini mumpung yang seat nomor 1, 1 apa gini? 1 A ya? 1 A masih kosong Ya, kita pinjem dululah Karena kalo keluar pacetannya tuh view lautnya di sebelah sini teman-teman Lies, itu kayak masih melalui Apa-apa itu mas? Taleng ria? Tahu mas Iya lah, bener lah? Ini ada Mentari Hill Oh, mungkin jadi tempat wisata di sini Kayaknya masih pembangunan deh Nah, itu di belakang ada BM 70 Dan ini adalah bus agramas angkatan sore yang pertama berangkat dari terminal pacitan Karena penembangnya cuma dua dan udah naik semua lalu diberangkatin nanti ya Ini jadi lepas pacitan rasanya kayak charter bus teman-teman Loh, isinya cuma dua orang doang Oh iya teman-teman, kalau agramas itu pasti menggunakan sekat Nah, fungsi dari sekat ini selain memisahkan antara ruangan kru dengan ruangan penumpang Sehingga penumpang privacy nya lebih baik lagi Berasa lebih eksklusif Yang kedua Ini juga bisa sebagai smoking area teman-teman Jadi, misalkan driver mau merokok Ataupun penumpang yang pengen merokok Bisa maju ke depan dan PO Plus gak usah lagi menyediakan ruangan rokok di belakang lagi Kayak gitu Jadi, bisa hemat ruangan sehingga bisa digunakan untuk menambah kursi Akupansi akan naik TPA Dadaban Oh, TPA nya disini di pacitan Ini lho ada yang mau Barung ini lho, sah Barung checkpoint give up, menyerah Barung ini lho, barung ini lho, barung ini lho Oh, view nya kayak gini nih teman-teman Wiss Oh, langsung ada tiga Itu yang Scania tuh Eh bukan, Scania ini yang belakang Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih